What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue di Deepgabut channel Oke Kali ini sesuai janji gue Seperti biasa, gue upload setiap hari Dan gue mau bahas mitos dan arti lagi Atau fakta di suatu arti Hmm, oke Arti mimpi yang lebih tepatnya ya Dan kali ini gue mau bahas Dimana kalian pernah tidak bermimpi Di pantai Atau Berenang di dalam laut Nah, ini ada berbagai macam Bagian-bagian yang berhubungan dengan pantai Saat kalian berhubungan dengan pantai Saat kalian berhubungan dengan pantai Ini tersebut ya Oke, kita mulai dengan yang pertama Eh, sebelumnya Kayak biasa, jangan lupa yang baru datang Welcome to my channel yang sudah dukung video ini Yang sudah subscribe lebih dulu Oke, boleh untuk like And share Tadi terakhir, tonton sampai habis Jangan di skip, jangan dicepetin Thank you Mudah-mudahan video ini bermanfaat Thank you Kita mulai yang pertama Ini adalah sebagian dari bunga tidur Setiap kalian pasti mengalami mimpi Mimpi di pantai ini Yaitu Mimpi berenang di pantai Bagi yang sudah punya pasangan Pacar gitu lah ya Atau Sudah punya istri ya Dan Atau punya suami gitu Ataupun yang masih sendiri Yang masih Single Nah, perbedaan disini Arti mimpinya Ada Masing-masingnya Yang pertama Yang punya pasangan Itu dia bakalan Akan ada Pertanda baik Banget Bagi dia Bagi mereka Yang pasangan tersebut Dia bakalan Hubungannya lancar Harmonis Ya Menurut islam kan Kayak Sakinah Ma'wada Warahmah Dan ini Diliputi dengan Percaya lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Dan yang Masih single ini Misalnya kayak Belum punya pacar Jomblo Jomblo kita sama Eh Enggak Ya Maksudnya Ya Lebih baik jomblo Hemat duit Daripada Harus Ya Kalau menurut gue Kalau menurut kalian Gimana Oke Yang Masih single ini Akan dipertemukan Oleh jodohnya Nah lo Senang gak tuh Oke Kita lanjut Yang kedua Disini Yang kedua ini Mimpinya itu Mungkin Agak sedikit Mengecewakan ya Tapi jangan terlalu Percaya dan Jangan terlalu Optimis itu Bakal benar Jadi semua Peristiwa itu Baik dari mimpi Sampai ke dunia nyata Itu Allah yang mengatur Dan disini Yang kedua ini Mimpi berenang Di laut lepas Apa artinya ini Nah Mungkin Disini Main yang saya baca Itu Bakalan ada Bertanda buruk Bakalan ada Orang yang kalian sayang Orang yang Dekat dengan kalian Yang Pas-pasan sering ngobrol Ataupun orang keluarga Yang satu keluarga dengan kalian Itu akan mengalami Problem Dimana Problem itu Bisa jadi juga Ke Kecelakaan Jangan sampai Dan kita Lebih percaya kepada Allah aja Jangan kepada Mimpi Oke Ini kan video Hanya Iburan semata Oke Kita lanjut Yang ketiga Oke Siap Yang ketiga Kali ini Yang ketiga Yaitu Mimpi Berenang Di lautan darah Siapa yang pernah Mengalami Comment di bawah Mudah-mudahan Jangan sampai Bukannya Maksudnya Gue belum pernah Sih Mimpi Kayak gitu Ya Istilahnya kan Kita kalau boleh Minta mimpi Mimpi yang baik-baik aja Dan Ini artinya Yaitu Mimpi Berenang di lautan darah Ini Suatu Keburukan Dimana Kalian Dan keluarga Kalian Terlebih Tepatnya Di Kemana Saya baca Yaitu Lebih Ke keluarga Kalian Akan Mengalami Masalah Masalah Yang Menyusahkan Dimana Lingkungan Lingkungan Tersebut Juga Memungkinkan Menyulitkan Juga Kalian Dan Mungkin Kalian Harus Lebih Waspada Oleh Perilaku Sendiri Ini Bukan Waspada Pada Orang-orang Sekitar Pada Dirikasi Sendiri Gimana Kita Menanggapi Orang-orang Dengan Karakter Kita Kalau Kita Baik Pasti Orang Banyakan Nolong Jadi Kita lanjut Yang Keempat Mimpi Di Lautan Dan Tenggelam Ini Yang Keempat Mimpi Ini Tersebut Yaitu Dimana Kalian Harus Yang Namanya Punya Usaha Punya Misalnya Kayak Penghasilan Dari Usaha Dari Buka Toko Sumpama Buka Cafe Itu Mesti Harus Hati Hati Dimana Bukan Hati 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 Jangan Jangan Terlalu Percaya Dimana Ini Akan Meng Akibatkan Dan Akan Terjadi Kalian Akan Mengalami Musibah Dan Kesulitan Dalam Berusaha Dan Usaha Yang Selama Ini Kalian Bangun Akan Hancur Secara Pelan Ataupun Sia Sia Langsung Cepat Dan Kita Balikin Lagi Semua Sama Allah Oke Ini Semuanya Saya Bilangin Sekian Lagi Ini Hanya Hiburan Semata Oke Jangan Terlalu Percaya Oke Kita Lanjut Mau lanjut Lagi Langsung Kita Lanjut Yang Kelima Yang Kelima Ini Kalian Bermimpi Diajak Oleh Orang Oleh Seseorang Atau Dua Orang Atau Ramai Diajak Oleh Mereka Untuk Berenang Di Lautan Dan Apa Artinya Ini Kita Dek Dekan Ya Allah Dan Disini Mimpi Yang Kelima Ini Diajak Oleh Orang Untuk Berenang Di Laut Ini Menurut Kalian Yang Sudah Meninggal Ataupun Masih Hidup Di Dalam Mimpi Kalian Itu Bertanda Kalau Yang Disini Masing Dimana Kalau Orang Itu Akan Bertanda Buruk Bagi Kalian Yang Merasakan Mimpi Itu Dan Akan Memiliki Kesialan Ataupun Masalah Di Masa Yang Akan Datang Banyak Istighfar Agar Kita Dibahagiakan Oleh Allah Dan Yang Masih Hidup Jika Kalian Diajak Oleh Orang Yang Masih Hidup Dalam Mimpi Kalian Nah Itu Itu Bertanda Baik Kalian Akan Mendapat Keberuntungan Yang Tidak Terduga Baik Dari Segi Rezeki Jodoh Terus Yang Dari Lain Dan Dan Yang Lainnya Oke Dan Mungkin Sekian Videonya Kali Ini Hanya Lima Kalian Itu Bagaikan Nonton Aku Yang Paling Aku Anggap Teman Jika Kalian Setuju Terus Bikin Video Dan Kalian Suka Juga Lebih Suka Arti Mitos Ini Boleh Komen Di Bawah Dan Apa Yang Gue Mbuat Lagi Dengar Sekali Lagi Oke Teman Teman Semua Eh Jangan Percaya Oleh Kayak Gini Ini Semuanya Mitos Atau Fakta Bisa Juga Terjadi Itu Semua Terjadi Karena Allah Subhanahu Tawa Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Di Bawah Like Comment Oke Dan Share Thank you Bye Bye Saya Dib Gabut Channel Dadah